Alhamdulillah Sebabnya apa kebanyakan Maksiat tadi Apalagi Maksiatnya itu berupa kesombongan Karena itu sifat ketuhanan Yang diambilnya Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan Ujar Tuhan Aku palingkan ayatku Terhadap orang-orang yang sumbong Di muka bumi dengan tiada benar Nah kalau kita sumbong Kayak apa aja kadang mau ingat Kepada Allah Kenapa? Inya hendak jadi Allah juga Sumbong Sifat Allah, besar sifat Allah Inya hendak Besar Hendak jadi Allah kadang mau ingat lawan Allah Selagi aku palingkan ujar Tuhan Dari ayatku Orang-orang yang sumbong di muka bumi Dengan tiada benar Nah para muhibbin Rahimakumullah Alhasilu Manushahida Af'adal khalqi Dunallah ta'ala Lam yu'adda min ashabil yamin Walam yakhruj'anil muba'adin Kalau kita hanya bisa memandang perbuatan makhluk Ada yang memberi kita Pulang yang beri Ada yang menyakiti kita Pulang yang menyakiti Ada yang memuji kita Pulang yang memuji kita Ada yang mencala Pulang yang mencala kita Ingat situ aja Kalian ingat lawan Allah Nah Tidaklah orang itu termasuk Ashabul yamin Dan dia tergulung Orang-orang yang dijauhkan Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Siapa yang menyaksikan Bahwa tidak ada perbuatan Melainkan perbuatan Allah Ada orang yang memuji dirinya Di hatinya ingat Bahwa itu adalah pujian Allah Kepada aku Ada orang yang mencalainya Hatinya ingat Itu adalah teguran Allah Kepada aku Nah Selalu kepada Allah Kembalinya Kalau kita demikian Maka kita dibilang Termasuk orang yang beriman Sungguh dia selamat Dan hasil baginya aman Dan dia masuk dalam golongan Ibadir Rahman Hamba-hamba Allah Yang pengasih Lagi penyayang Nah Para muhibbin Rahimakumullah Jadi intinya adalah Untuk mendapatkan Musyahadah Kepada Allah Yang Musyahadah ini adalah Merupakan inti Daripada Ma'rifat Jalannya Antara lain adalah Membersihkan diri Daripada Dosa Jadi kalau untuk Urusan Musyahadah Ini adalah Urusan Pemberian Allah Urusan Pemberian Allah Kadakawa Didapat Dengan ilmu Pengetahuan Artinya Mengaji kita Ilmu ini Mengaji ilmu itu Itu kadak Akan bisa Membuahkan kita Musyahadah Kepada Allah Kalau diri kita Masih kutur Dengan dosa Paling-paling Hanya pandirnya Paling-paling Hanya Pandirnya Kenyataannya Kadak akan Dia dapatkan Karena urusan Musyahadah Ini urusan Yang sesuatu Yang diberikan Allah Kepada Hamba-hambanya Yang mana Hamba-hamba itu Bersih hatinya Daripada Kuturan-kuturan Dosa Yang merupakan Dinding Antara dia Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Buong-buong Bersihah